Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara-saudara Oke saudara-saudara kali ini kita berbagi tips atau tutorial melepter lagi teman-teman Jadi silakan simak video baik-baik biar cepat bisa Atau biar lebih jago lagi teman-teman Oke langkah pertama bagian yang cor-cor atau bagian kolom-kolom biasanya cor Kalian harus lelati-lelati seperti ini ya Ini acian Acian adalah semen dibasahin ya Kalau sudah dilelati kalian kamprot-kamprot seperti ini Ini langkah pertama untuk membuat kelabangan Kelabangan gunanya untuk menarik jidar teman-teman Jadi kalian harus bikin kelabangan terlebih dahulu Atau capaannya pertamanya kita harus membuat kelabangan Jangan langsung di plaster ya Oke usahakan setinggi-tinggi mungkin kalau kalian plaster Ini untuk menghindari terjadinya neklek teman-teman Kalau banyak sambungan sudah dipastikan akan terjadi neklek teman-teman Usahakan tinggi hampir 2 meter setengah seperti itu ya Nah kalian bikin kelabangan terlebih dahulu Kelabangannya yang lurus usahakan kalian pakai jidarnya aluminium kalau ada Kalau tidak ada ya Usahakan kayu yang penting lurus bisa dibuat kelabangan Oke langkah berikutnya kalian harus tipok-tipok seperti ini Nah kalian tipok yang rata teman-teman Kalian tipis-tipis yang penting rata semua teman-teman Kalau sudah kalian ntar pindoni lagi Untuk langkah pertama seperti ini kalian tipok-tipok Nah tipok-tipok Untuk aduan tersendiri kalian harus bisa ngepasin teman-teman Jadi jangan terlalu akas dan juga jangan terlalu encer Kalau encer itu pasti tidak enak teman-teman Nah kalau encer itu pasti tidak enak Tidak bisa diteplokan teman-teman Dan juga kalau keakasan itu pasti tidak enak lagi Banyak yang jatuh teman-teman Nah seperti ini Entah kalau tangannya teman-teman sudah lemes atau sudah terbiasa Juga sudah enak teman-teman Dibarakan kalau melepter itu seperti main bulu tangkis atau badminton teman-teman Kalian harus bisa sacet-sacet seperti itu ya Nah kita tipok-tipokkan yang rata dulu Nah seperti ini Dan ini tergantung dari pasirnya ya teman-teman Berhubung ini pasirnya kasar Jadi kita tipokkan saja teman-teman Kalau pasirnya halus atau memakai mortal Kalian bisa langsung dari gosokan Oke teman-teman Jangan Jangan lupa bantu like, komen, dan juga subscribe ya Kalau ada salah-salah mohon dimaafkan teman-teman Di video kali ini cuma berbagi pengalaman saja Berbagi ilmu Siapa tahu Banyak teman-teman lebih membutuhkan Khususnya Para pemula di bangunan teman-teman Jika Kepengen bisa cepat Nukang Seperti itu teman-teman Kalau sudah nukang kan enak teman-teman Gajian kalian akan Besar Oke teman-teman Kita tipok-tipok Dengan rata Seperti ini Oke mantap Usahakan yang paling tinggi Teman-teman Kalau kalian plaster Usahakan pemula Dibiasakan dengan plasteran yang tinggi Teman-teman Minimal 2 meter lebih ya Kalau bisa 2 meter setengah Ini gunanya apa teman-teman Gunanya Sangat penting sekali Untuk menghindari Neklek Adanya neklek teman-teman Kalau banyak sambungan Itu biasanya Sering neklek teman-teman Sudah dipastikan sering neklek Jadi usahakan Kalau bisa 2 meter setengah ya Kalian minta bantuan Pakai tong Pakai alat-alat seadanya Yang penting bisa Buat ancik-ancik ya Oke kalau sudah Kita jidar Nah ini gunanya tadi Kelabangan Ya untuk dijidar Teman-teman Nah kalian Ditepok-tepok Seperti ini Nah langkah kedua Kalian harus ratakan Semua Baru dijidar ya Kalian ratakan semua Nah jidarnya Seperti ini Jadi anggren-anggren dulu Teman-teman Karena ini Ini kelabangan Baru teman-teman Jadi enggak bisa Ditekan terlalu neken Enggak bisa ngambang juga Teman-teman Kalau baru Itu sangat Perlu hati-hati Dan perlu Orang profesional Yang bisa Hati-hati seperti ini Oke kalau sudah Kita kamprot Nah kamprot Dengan tipis-tipis Baru digosok Teman-teman Jadi Adukan kalian Harus tipis Langsung dikamprotin Dengan rata Langsung digosok Di gebior banyu Nah sudah Halus Usahakan untuk Gosokan pertama Kalian harus muter-muter Teman-teman Nah ini Biar cepat rata Teman-teman Dan lebih cepat Tertutup Lubang-lubang Yang belum rata Teman-teman Nah kalian harus Muter-muter Kayak gini Kalau bisa Sambil goyang-goyang Juga enggak apa-apa Teman-teman Nah seperti ini Nah kita Usak-usak aja Teman-teman Yang penting halus Tapi usak-usaknya Jangan terlalu neken Bentar akan melengkung Kalau terlalu neken Teman-teman Jadi tangan kalian Harus bisa Ngemal teman-teman Harus punya rasa Teman-teman Nah kalau sudah Kalian jidar Untuk antisipasi Terkadang Gosokkan tangan Juga bisa melengkung Teman-teman Nah hasilnya Seperti ini Teman-teman Kalau sudah Mantap bukan Nah salam dari Proyek teman-teman Jangan lupa Bantu like Comment dan juga Subscribe Oke Mantap Terima kasih